Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu Sahabatku semuanya, pemirsa waton jawa ofisil dimanapun anda berada Senang sekali rasanya saya bisa hadir dan menyapa anda kembali Saya harap anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sahabatku semuanya, jika dilihat dari istilah Pengertian mata batin adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Untuk bisa melihat alam goib dan orang bisa melakukannya Untuk mata batin berkaitan erat dengan ilmu tasawuf Karena itu berhubungan dengan hati Dan itu merupakan anugerah dari sang pencipta Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan mata batin Yang dapat melihat suatu hal Yang tidak umum dilihat oleh sebagian besar orang Untuk bisa membuka mata batin Biasanya dilakukan dengan membersihkan hati Seperti dosa, rasa iri, dan berbagai sifat buruk lain Dalam membuka mata batin Ada yang punya kemampuan melihat dimensi lain Karena keturunan ilmu dari lelurnya Ada pula yang sengaja berlatih melakukan ritual yang entah dari mana asalnya Untuk bisa melihat makhluk lain Yang istimewa Karena mereka memiliki anugerah dari yang maha kuasa Yaitu memiliki kemampuan mata batin Dimana mereka selalu tepat dalam apa yang dibikirkan Di dalam seni perhitungan perimbun Sekurang-kurangnya ada empat waktan Yang memiliki bakat kemampuan dalam berbagai bidang ilmu Terutama ketika mereka ingin menguasai ilmu mata batin Empat waktan ini berpotensi bisa membuka mata batinnya Dengan ilmu yang dimiliki Kemudian ditanamkan dalam hati Keempat waktan yang berbakat mempunyai mata batin yang kuat dan selalu tepat Adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu poton selosowagi Dalam perimbun Jawa Hari Selasa memiliki nilai tiga dan pasaran wagi nilainya empat Sehingga memiliki nilai neptu tujuh Pada seni perhitungan perimbun Pembagian delapan Poton selosowagi berada di bawah naungan puncul Sosok dengan poton selosowagi memiliki kemampuan lebih dalam berbagai bidang ilmu yang ditekuni Baik itu ilmu pengetahuan, ilmu spiritual, bahkan ilmu kebatinan Jika poton selosowagi mereka mau mempelajari dan mengembangkan kemampuannya Maka dapat membuka mata batin yang kuat dan akan selalu tepat Kemudian meton yang kedua yaitu poton rabu kliwon Hari Rabu memiliki nilai tujuh dan pasaran kliwon memiliki nilai delapan Sehingga neptunya adalah lima belas Berdasarkan perhitungan perimbun Jawa Dengan pembagian delapan Rabu kliwon juga termasuk pada naungan puncul Sehingga memiliki kelebihan mampu menguasai berbagai bidang ilmu Kemudian jika mereka mau mengembangkan dan mengasah kemampuannya Maka mereka bisa membuka mata batin atau menguasai ilmu mata batin yang kuat Kemudian meton berikutnya yaitu weton kemis pon Pemilik meton ini memiliki neptu hari kamis delapan dan pasaran pon tujuh Dengan begitu jumlah neptu mereka adalah lima belas Dengan menggunakan perhitungan perimbun Jawa dengan pembagian angka delapan Weton kemis pon juga berada di bawah naungan puncul Sosok dengan weton kemis pon memiliki kemampuan lebih dalam berbagai bidang ilmu Jika orang-orang dengan kelahiran weton kemis pon ini ingin mempelajari atau mengembangkan ilmu kebatinan Maka mereka akan bisa menguasainya dengan cepat Karena memang mereka sangat cocok dengan ilmu ini Kemudian yang keempat yaitu weton jumat paing Orang dengan weton jumat paing memiliki jumlah neptu lima belas Jumlah ini didapat dari jumat dengan memiliki nilai enam dan paing sembilan Dalam perhitungan perimbun dengan sistem pembagian delapan Jumat paing juga berada di bawah naungan puncul Dengan demikian diprediksikan weton jumat paing juga bisa menguasai segala bidang ilmu Jika mereka mampu atau mau mempelajari ilmu kebatinan Maka jumat paing bisa membuka mata batin Sahabatku semuanya Jika orang mampu menguasai mata batin yang kuat Akan menimbulkan firasat Firasat ini didapat dari hati yang bersih Karena sering berpikir dan banyak berpikir Namun perlu diketahui bersama Hidup seseorang sudah digariskan oleh sang pencipta Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa Sahabatku semuanya Demikianlah tadi ulasan tentang weton Yang dianugrahi kemampuan Untuk menguasai mata batin Semoga Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati